Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut saya memandang masalah ini seharusnya tidak diungkap saat ini Tidak diungkap sekarang Harusnya diungkap ketika beliau masih ada Almarhum, ya guru saya, Ustaz Jebriel Bukhari atau UJ masih ada Jadi tidak menimbulkan simpansiur Tidak menimbulkan berita fitnah Atau tidak menimbulkan berita yang konotasinya tidak baik Karena yang namanya poligami kan bukan sebuah aib menurut saya Karena dalam Islam pun diperbolehkan Tetapi kalau itu diungkap ketika yang bersangketan tidak ada Atau sudah meninggal, sudah wafat Maka akan jadi masalah Dan akan menyimpang beritanya dari kebenaran Karena pasti akan ada yang dituju wanitanya Pasti juga akan ditanya kapan terjadinya Dan pasti juga harus ada saksi yang menyatakan bahwa Apa yang diungkapkan oleh Umi Kepik itu benar Sudah pun saya akrab dengan kakak beliau Kiai Aswan Faisal Beliau mengatakan Al-Mahun itu cuma satu istrinya Tetapi di luar itu Allahu'alam saya juga tidak mengetahui lebih detail Tidak mengetahui lebih dalam Bagaimana rumah tangga beliau Yang jelas Beliau adalah sosok yang sungguh luar biasa Ayah yang hebat dan suami yang sungguh Menyayangi dan juga mencintai Seperti yang kita tahu di media-media Beliau adalah orang yang romantis kepada istrinya Oke, pernyataan ini Waktu pernyataan ini keluar Juga atas ijir anak-anak Anak-anaknya Al-Mahun UJ Dan Apa namanya Al-Mahun juga pernah membicarakan ini Bahwa Pernah meminta izin juga sama Umi Kepik Kalau dia ingin berpoligami Menikah lagi Tapi karena Umi Kepik Berarti kan Umi Kepik ini posisinya tahu Ya itu yang saya katakan Ketika ada sebuah problematika dalam rumah tangga Apalagi Al-Mahun sudah menyatakan Berbicara Dengan Istrinya Umi Kepik Dan Umi Kepik sudah diajak langsung berbicara Dengan anak-anaknya dan dengan Al-Mahun Seharusnya itu diungkap Menurut saya Agar Ya kan Agar tidak terjadi Berita yang tumpang tindih Kan kalau sudah seperti ini Beliau gak ada Beliau sudah wafat Beliau sudah meninggal Malah yang ada nanti Akan jadi berita yang Lepas begitu aja Nanti akan Berkaitan dengan wanita yang dinikahi Akan berkaitan siapa yang menikahi Akan berkaitan dimana nikah dan kapan waktunya Seandainya itu tidak diungkap Seandainya itu tidak diungkap Maka menurut saya Akan terjadi sebuah kesalahan Bahkan nanti menjurus fitnah ke beberapa perempuan Masa iya Al-Mahun mengatakan Poligami tapi tidak ada wanitanya Kan begitu Ini akan menjadi sebuah berita Yang simpansiur tentunya Nah Kenapa tidak diungkap ketika masih berumah tangga Atau ketika Al-Mahun masih ada Menurut saya Hal itu cukuplah Dipegang Sampai akhir hayatnya Umi Pipi Kalau memang tidak mau diungkap Selama Al-Mahun Uji itu masih ada Eh sudah meninggal Selama Memang dalam rumah tangga ini Beliau mendapatkan itu Lalu kenapa harus diungkap sekarang Alasannya karena Dari pernikahan yang kedua ini Melahirkan seorang anak Berawal dari situ Makanya Umi Pipi Meminta izin Sama anak-anaknya Untuk memungkapkan ini Karena dia sudah berusaha mencari Tidak tahu keberadaannya Salah satu video lagi Ini sudah mengatakan Ke publis gitu loh Seandainya memang Ketika masa hidup Al-Mahun Umi Pipi Diajak berbicara tentang poligami Dan ditunjuk Siapa yang dipoligami Atau siapa yang diajaknya Atau yang menjadi madunya Seharusnya Umi Pipi tahu Dan harusnya Beliau mencari tahu Siapa yang dinikahi Bukan malah Memberikan bola panas Yang akhirnya bergulir 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 sehingga menjadi bola salju Yang semakin besar Tanda tanya nanti Di tengah masyarakat Akan menimbulkan fitnah Akan menimbulkan ghibah Dan akan menimbulkan persepsi Yang gak baik nantinya Karena kita tahu Siapa sosok Al-Mahun Bisa jebri Ustaz yang sungguh luar biasa Fenomenal Dan dicintai masyarakat Jangan sampai nanti Karena berita ini Akhirnya malah Menyudutkan Al-Mahun Orang yang sudah meninggal Jangan diceritakan Keburukannya Jangankan kepada orang yang meninggal Orang yang masih hidup Tidak boleh Wala ya tetap Dukung Badan Kata Al-Quran begitu Jangan menggibah Jangan membicarakan Sesuatu yang Yang gak buruk Kepada orang lain Dari orang lain Nah Sosok istri Kedua Dan istri ketiga Al-Mahun itu Umi tahu Umi tahu Jadi Apa pada saat itu Dia mengatakan Al-Mahun Akhirnya Lost content Akhirnya lost content Setelah Al-Mahun meninggal Ternyata Dia adalah Laki-laki Itu yang membuat Dirinya khawatir Dan akhirnya Dia Akhirnya Apa nama Berani mengungkapkan itu Dan Dibilang pun Keluarga Tidak tahu Tapi yang Dites Kenapa Keluarga Dari belakang Memutupi Apa pertimbangannya Ketika ada Sesuatu yang Ditutupi Atau tidak Diungkap Bukan ditutupi Tapi tidak Diungkap Itu kan menjadi Hak Dalam berumah tangga Di dalam keluarga Besar Bukan berarti Berbicara kebohongan Karena Tidak semua Yang terjadi Di dalam rumah tangga Anak Di dalam rumah tangga Saudara Di dalam rumah tangga Keturunan Ataupun saudara kita Itu harus diungkap Ada hal yang menjadi Etika dan akhlak Untuk diberikan Atau tidak diberikan Untuk ditutupi Atau dibeberkan Dan menurut saya Ini adalah bukan Dibicarakan Setelah Setelah beliau Sudah tiada Ini akan menjadi Sebab resepsi Kalau memang tahu Ketika Almarhum Sudah meninggal Mungkin 6 bulan Atau 5 bulan Setelahnya Kan bisa diungkap Ya kan Secara logika Seperti itu Akal kita akan Berbicara Kalau diungkap Pasti semuanya Akan terbuka Tidak lagi Akan menjadi Gibah Tidak lagi Akan menjadi Fitnah Tidak lagi Menjadi berita Yang akan menyudutkan Almarhum Dan saya katakan Bahwa Ini adalah Sebuah kesalahan Yang tidak Boleh diungkap Kalau memang Mau mencari Cari Sekarang zaman Sudah canggih Ada IG Ada FB Ada media sosial Yang lainnya Semuanya sudah Gampang diakses Tetapi begitu Beberapa bulan ini Ada Statement dari Istri Almarhum Lalu dikatakan Ingin mengetahui Dimana keberadaannya Menurut saya Dengan diungkapkan Ke publik Itu adalah Sebuah kesalahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton